Lanut Silas Papare menggelar Hari Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriya 2022 Masehi yang diikuti oleh Perwira Bintara Tamtama Polri, Furkompimda, Toko Agama yang berlangsung di Masjid Al-Aqsa Sentani Kabupaten Jayapura. Komandan Lanut Silas Papare Marsama Teni, Emda, dan Gunawan mengatakan di perayaan Maulid Nabi Muhammad di tahun 2022 ini secara khusus bagi Teni Polri yang harus lebih melayani ahkak Nabi Muhammad sehingga apabila umat muslim yang ada di Kabupaten Jayapura ini telah menjalankan atau meneladani tausia yang disampaikan oleh Kiai Anwar Sanusi. Dan jika kita menjalankan tugas dan fungsi kita dengan mengutamakan keyakinan dan iman kita maka pasti semua akan berjalan dengan aman dan lancar karena di dalam kitab agama manapun selalu mengajarkan umatnya untuk saling bertoleransi antarumat beragama. Kita harus meneladani ahlak Rasulullah terutama bagi umat muslim yang ada di Jayapura ini sehingga apabila kita sudah meneladani apa yang disampaikan Nabi Besar Muhammad SAW pasti semuanya akan berjalan dengan aman, lancar karena beliau adalah Nabi Besar yang menyerukan kepada umatnya untuk saling bertoleransi juga dimanapun itu sehingga kedamaian akan pasti akan terjadi, tercapai. Mungkin itu saja ya pada kesiangan. Terima kasih. Sementara itu Bupati Jayapura Matius Awaitau yang hadir dalam pelaksanaan maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Aqsa Sentani mengucapkan selamat merayakan maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah bagi warga masyarakat muslim dan muslimah yang ada di Kabupaten Jayapura. Dirinya juga bersyukur dengan siraman rohani yang telah disampaikan oleh Kiai Anwar Sanusi. Di momen seperti ini memang sangat perlu sekali untuk pemerintah, TNI Polri sangat membutuhkan siraman rohani. Hal ini dilakukan agar sebagai umat ciptaan Tuhan tidak melupakan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bupati Jayapura Matius Awaitau yang hadir dalam pelaksanaan maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah Piai Pencerama sudah memberikan nasihat bagi kami semua dan ini sangat berharga. Kita membutuhkan siraman rohani di saat-saat kesibukan kita dan berbagai tantangan. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita dan pasti akan menolong kita dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Yang penting hati kita, kesungguhan kita, keyakinan kita dan apa yang tadi disampaikan bahwa beberapa hal yang harus dijaga untuk seluruh warga masyarakat sebagai orang-orang yang beriman. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa menangkap berbagai gigi jolak, berbagai gangguan apapun. Saya pikir ini sangat berharga dan semua suka kita, semua ini luar biasa. Suasananya, keluarganya sangat bagus dan kita berharap terus akan seperti itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Pendeta Albert Yoku bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kiai Anwar Sanusi dalam ceramanya mengatakan selain toleransi harus dijaga namun bagaimana menyikapi toleransi itu dengan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Karena di Papua merupakan daerah yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Hal ini yang harus dipertahankan. Sebagai Ketua FKUB, saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Dr. Anwar Sanusi ini sesuatu yang menurut saya sangat hebat yaitu bahwa melindungi perbedaan di dalam kehidupan bersama. Jadi kita anggap toleransi itu sesuatu yang hanya di kulit ya tetapi kebersamaan yang diajarkan di maulid nabi ini bahwa perbedaan itu harus dilindungi. Dan ini sebuah bentuk pengayuman yang melebihi kaida-kaida agama. Perbedaan itu kenyataan yang dianugerahkan yang ada di tengah kita. Jadi bineka tunggal ika di Indonesia itu perbedaan yang harus dilindungi. Toleransi itu kan sesuatu yang etika saja tapi kita melindungi perbedaan karena itu memang ada. Jadi saya berterima kasih atas penyampaian hari ini sebagai Ketua FKUB saya sangat apresiasi terhadap kehadiran Kiai yang orang sebenarnya besar sekali tapi sangat sederhana dan rendah di dalam konteks komunikasi pada hari ini. Terima kasih. Dari Kabupaten Jayapura, Konalia Mudumi, AINews Jayapura melaporkan.